Sejarah Operasi Alpa, kisah pembelian pesawat tempur Indonesia dari Israel Awal tahun 1980-an, sebuah keramaian di rumah kecil perwira komplek Angkatan Udara baru saja membersihkan sisa-sisa pesta perpisahan karena ia ditugasi negara untuk belajar ke Amerika Serikat Sungguh gembira karena ia menjadi satu dari sepuluh penerbang pilihan yang akan berangkat ke Arizona Amerika Serikat untuk belajar mengawaki pesawat tempur A-4 Skyhawk Jangan lupa kirim postcardnya mas, kata sang istri penerbang ketika akan tiba di bandara Halim Perdana Kusuma sambil merajuk karena akan ditinggal sang suami selama enam bulan Menjelang senja, mereka mendarat di Singapura untuk diantar ke Hotel Mewa Bintang 5 Sangrila Mereka baru menyadari apa yang terjadi sesungguhnya setelah paspor-paspor mereka diambil oleh perwira dari Bais Badan Intelijen Strategis dan diganti dengan surat perintah laksana paspor Suasana menjadi tegang ketika makan malam Muncul Lieutenant General L.B. Murdani yang mengatakan mereka tidak jadi belajar ke Amerika, tapi di Israel Ya, Israel yang notabene menjadi musuh diplomatik Indonesia Misi ini sangat-sangat rahasia Yang ragu-ragu silakan kembali sekarang Kalau misi ini gagal, negara tidak akan mengakui kewarganegaraan Anda semua Namun kita akan tetap memulangkan Anda dengan jalan misi lain Misi ini dianggap berhasil jika pesawat sampai di Indonesia Malam itu, mereka terbang ke Frankfurt, Jerman Mulai saat itu, ke-10 penerbang tempur angkatan udara berpakaian sipil dan menyamar menjadi turis Mereka tidak boleh bertekurus apa Duduk harus terpisah, namun masih dalam batas jarak dan berpura-pura tidak mengenal satu sama lainnya Dalam penerbangan ke Eropa Para pilot penerbang pesawat tempur itu baru menyadari Bahwa media yang mengatakan Indonesia membeli pesawat tempur dari Amerika itu adalah bohong Secara diam-diam dan melalui proses yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi Indonesia membeli pesawat tempur bekas dari Israel yang akan mengganti pesawat A-4 Skyhawk-nya Sampai di Frankfurt Mereka melanjutkan dengan pesawat lain menuju bandara Ben Gurion Tel Aviv, Israel Begitu tiba di bandara Tel Aviv, mereka langsung ditangkap oleh petugas militer Israel Mereka hanya pasaran dan tidak tahu skenario selanjutnya Ternyata di sebuah ruangan seorang perwira Bice sudah menunggu dan memberikan briefing singkat Semua barang celana dalam dan pena yang berlebel Indonesia disita dan dimusnahkan Besok paginya mereka dibawa satu mobil menuju pangkalan udara yang tidak bernama Sesuai kesepakatan pangkalan tersebut diberi nama Arizona sesuai dengan nama pangkalan awal mereka Kalau mereka berlatih ke Amerika Selama enam bulan mereka berlatih terbang solo sampai simulasi tempur Tanpa disadari mereka berlatih bersama pilot Israel Yang akan melakukan operasi Babylon yaitu operasi penyerbuan ke reaktor nuklir Irak di Osirak Berkat ketekunan mereka akhirnya lulus dan mendapat brevet A-4 Skyhawk dari Israel Air Force Namun brevet dan ijazah hasil kerja keras mereka langsung dibakar oleh perwira Bice Begitu mereka tiba di MERS penerbang Selesai pendidikan mereka tidak langsung pulang namun diterbangkan menuju New York Amerika Serikat Mereka harus menjalani tour selama dua minggu dan harus menginap di Sepuluh hotel dan kota berbeda dari New York, Buffalo, Dallas, Colorado, Phoenix dan yang terakhir Arizona Selama perjalanan itu pula mereka wajib mengirimkan postcard ke keluarga masing-masing Di Arizona mereka mampir di pangkalan udara milik marinir Amerika Serikat Di sini mereka wajib untuk berfoto di depan pesawat tempur A-4 Skyhawk milik Amerika Lagi-lagi sebagai bukti jika mereka dididik di negara Amerika Serikat Dan hari kepulangan pun tiba Mereka disambut peluk cium oleh keluarga si kembalinya di tanah air Mereka telah disumpah untuk tidak membucurkan rahasia ini kepada siapapun Hampir bersamaan dengan tibanya pesawat tempur A-4 Skyhawk berkelas Israel di pelabuhan Tanjung Priuk yang dikemas dalam kargo Amerika Semua terjadi pada jadwal yang ditentukan pada tanggal 5 Oktober hari perayaan TNI Para penerbang tempur AU melakukan flypass di atas presiden dan tamu undangan setar rakyat yang bergemuruh sorak-sorai Terima kasih telah menonton!